Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel akang sharing Di video kali ini akang ingin mereview custom ROM Untuk Redmi Note 9 Pro Yaitu custom ROM ini Yang namanya CR Droid Bagaimana performa dan keunikan custom ROM ini Yuk langsung saja kita mulai reviewnya Custom ROM CR Droid ini berbasis Android 14 Dengan versi CR Droid versi 10.0 dan masih beta Untuk storage custom ROM ini memakan Size sebesar 18GB untuk sistemnya saja Untuk control center kalian bisa lihat disini Seperti ini Control center nya sama seperti Android 14 lainnya Dan disini ada Toggle Active Application Jadi jika ada aplikasi yang berjalan akan tampil disini Dan kalian bisa lihat disini Nah aplikasi yang berjalan bisa kita stop Seperti ini Dan tidak ada lagi aplikasi yang berjalan di background Sistem custom ROM ini Kemudian untuk toggle nya seperti ini Dan kalian bisa edit disini Kalian bisa menambahkan toggle lainnya di bawahnya Tinggal di drag and drop ke atas seperti ini Dan nanti akan muncul disini Seperti itu Dan di atas ada slider brightness ya Kalian bisa manfaatkan slider ini Dan disini juga ada toggle untuk auto brightness Atau manual brightness Seperti ini Kemudian keunikan dari custom ROM ini adalah menu setting nya Dimana menu setting nya itu ada animasi seperti ini Nah Seperti ini Jadi setiap menu itu Ada animasi yang Bagus ya Seperti itu Custom ROM ini Disupport oleh semua bahasa ya Kalian bisa lihat disini Nah Dari bahasa Spanyol Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Melayu Dan masih banyak bahasa Lainnya Tinggal kalian sesuaikan saja Bahasa yang kalian gunakan Jadi tinggal pilih saja Dan semuanya akan berubah Sesuai dengan bahasa yang kalian gunakan Di custom ROM CR Droid ini memiliki settingan yang khusus Seperti ini CR Droid setting Disini banyak Sekali menu tab-tab Customisasi yang bisa kalian Lakukan di custom ROM ini Dan pastinya Karena CR Droid ini basisnya Biasanya Gamer Dia menyematkan Menu ini Game Space Dan unlock Higher FPS In Games Jadi jika kalian Main PUBG Itu akan Terunlock ya 90 FPS nya Nanti kita Akan cek Di game PUBG nya Dan disini CR Droid memiliki Fitur Unlimited Photo Storage Jadi kalian bisa Menyimpan semua foto kalian Ke cloud Tanpa Khawatir akan Cloud nya itu penuh Nah untuk performa Dari custom ROM ini Kalian bisa lihat Di Antutu Seperti ini Di Antutu Mendapatkan 400 ribuan Dengan detail Seperti ini Dan saat di test Suhunya itu Hanya mencapai 31 derajat Celcius Jadi cukup Adem Untuk custom ROM ini Untuk gaming Walaupun Sudah Di set Unlock High FPS Untuk di Mobile Legends Sendiri FPS nya Hanya mentok Di 60 FPS Atau di High Jadi gak Nyampe Ultra Ini Di Game Mobile Legends Tapi untuk Di PUBG Kalian bisa Cek Disini Pada settingan Grafik Dan Audio Di PUBG Ini sudah Terunlock 90 FPS Dan saat Dimainkan 90 FPS nya Ini benar-benar Real ya Tapi Di Game Space Hanya terbaca 60 FPS Saja Tapi Secara Experience 90 FPS nya Ini benar-benar Berjalan Dengan Baik Jadi Jika kalian ingin Menggunakan Custom ROM ini Sebagai Daily Driver Pastinya kalian harus Mengecek Banking nya Berfungsi atau tidak Dan NFC nya Berfungsi atau tidak Disini Untuk banking Selagi kalian tidak Route Custom ROM ini Banking nya akan Berfungsi dengan Baik Seperti ini Kemudian Untuk NFC Kalian bisa Gunakan Aplikasi ini NFC nya Kita nyalakan Terlebih dahulu Dan Kita coba Tempelkan Seperti ini Jadi Jika kalian Ingin menggunakan Custom ROM ini Sebagai Daily Driver NFC nya itu Berfungsi ya Kemudian Banking nya Juga berfungsi Jadi Jadi cocok Jadi cocok banget Untuk kalian Gunakan Daily Driver Yang penting Jangan kalian Route Seperti itu Oke Cukup sekian Review dari Custom ROM ChairDroid ini Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Untuk membangun Channel Akang Sharing Dan See you next Video